assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo what's up guys balik lagi bersama gua di channel YouTube ilhamstv dan pada video kali ini kita akan mau mereview sebuah game yang baru aja update nih coy ini adalah game yang lu tunggu-tunggu ya update hanya dan game ini banyak buat yang gina ya cuy wadidaw perabat sih seharusnya kita tuh dukung game anak bangsa gitu ya cuy kasih saran dan kritik yang positif dan sebelum kita kasih tahu untuk gamenya ini apa alangkah baiknya jika kalian untuk mengklik tombol like subscribe comment and share video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menembus angka seratus ribu subscriber guys dan tidak lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan info video terbaru dan terupdate dari channel YouTube ilhamstv ini Oke ini adalah nama gamenya adalah game idbs mabar turuk online yang baru aja update ke versi 1.2 dan disini untuk jumlah ses update update-nya kemarin ini gua update 77 MB ya dengan beberapa fitur yang terupdate adalah fix sinkronisasi livery dan fix sinkronisasi part case custom ya eh ya Kristen terus rute baru dan jembatan kayu cey wadidaw ya kayu gitu ya jembatan kayu mantap banget ini ya mau tahu kayak apa jembatan jembatan kayu dan rute barunya silahkan simak video ini ya sampai habis Oke kita langsung aja review check it out Oke guys kita langsung jalan aja ya disini kita langsung menuju ke jembatan kayunya dan disini kita gunakan belok kanan dan disini kita menggunakan livery baru ya dengan balutan livery nya warna biru stabilo eh biru stabil apa biru langit nih ya terus sama warna hitam dan disini gue juga sudah memodifikasi ya untuk motrek canternya ini dengan beberapa modifikasi yang sangat signifikan dari yang video kemarin yaitu menggunakan terpal ya di bagian baknya dan di bagian topinya itu udah gua update ke WD2 ya yang harganya 20 ribu itu terus sama gua kasih tangga buat naik ke baknya ya buat masang terpal gitu ya di samping bak itu ada tangganya itu gua beli Oke kita belok kanan dan disini untuk game idbs mabertruk online ini ternyata cepet juga ya untuk update-nya ya dari pihak idbs studio dan disini gua udah lihat-lihat bahwa untuk game ini udah di download 10.000 download ya yang udah mendownload game ini terus dengan ulasan 224 ulasan ini udah cukup signifikan ya untuk game baru ini Oke disini kita belok kiri ya guys ini adalah tempat untuk menuju ke jembatan kayunya ya alias rute baru dari idbs mabertruk online nya wes mantap ya Nah ini dia untuk awal dari rute video barunya dan disini kalian bisa lihat ya kita maju dikit kalian bisa lihat ini dia dikasih kayak ani animal gitu ya animal sapi gitu ya manjir sapi lagi makan rumput di pinggiran jalan ada tiga sapi mantap oke kita langsung aja masuk ke bagian jembatannya ya kita mundur dulu waduh sapinya ngikut bawah cuy hahaha mau dimaling kali ya kita mundur oh ya kita sampai ujung jalan dulu ya kita akan lihat ih ama hih heii sampe sini ya jalannya blew oke kita mundur dan ini dia tampilan dari truk gue ya yang udah dimodifikasi yaitu di bagian bugnya dan juga di bagian kepala dari triknya sendiri yaitu WD2 dan bugnya ini gue tambahin terpal gitu ya terus sama tangga yang menuju ke bug atasnya dan di update-an yang kali ini untuk grafiknya ini lebih mantul banget ya cuy di sini kita bisa lihat untuk di bagian lampunya ini apabila kita nyalakan ini dia punya tekstur ya Nih bentar gue kasih lihat dulu di sini dia kayak kayak punya apa ya kayak beneran gitu ya real banget gitu ya no ada tekstur teksturnya gitu anjir mantap banget dah pokoknya dan di bagian belakangnya ini dia juga ada kayak bayangan lampu merahnya gitu ya sama kayak yang depan mantap banget ya cuy uh update-nya ini walaupun update-nya sedikit-sedikit tapi dia rajin update gitu ya cuy untuk game IDBS studio ini dan semoga ketepannya game IDBS studio ini bisa makin mantul banget ya sebagai pelopor game truk Indonesia anjay Oke disini gue mau ngejelasin dulu untuk bagian ujung jalan ini ini dia buntu ya dan sebelum sampai ke ujung jalan buntu itu ternyata di sebelah bagian kiri kita ini ada jalan lagi ya dan ini adalah tembusan dari jalan rute barunya kita bisa menggunakan jalan ini maupun jalan yang tadi tadi itu yang ada sapi-sapinya dan disini gua akan melalui jalan yang ada sapi-sapinya ya cuy oke kita masuk untuk ke jalan rute barunya ini ya jalan tanahnya ini untuk mabar konvoy ini seru banget dah pokoknya di jalanan ini no jalanannya rusak-rusak ya bergelombang dan disini di pinggir jalan bagian sebelah kiri ada sebuah rumah dan disini kita bisa mengambil poin yang kuning-kuning itu ya kita bisa ambil terus disini ada dua poin ya yang jumlahnya ini masing-masing 500 poin Oke kita udah duit kita udah 36.500 oke kita lanjutin jalan ya guys ini udah kayak off-road gitu ya cuy wadidaw mantap jiwa nih ya cuy ini untuk mabar bareng teman-teman nih mantap ya Oke guys ini di depan kita ini ada jembatan kayunya ya yang tadi disebutin fitur baru yang di update versi 1.2 nya itu waduh mantap jiwa ya ini jembatan kayunya Oke kita langsung aja jalan ya Aduh gasruk Eih hahaha ini jembatan kayunya hati-hati buat temen-temen yang melewati jalan ini jangan barbar ya apabila kalian lagi mabar sama temen-temen kalian gitu ya jangan barbar di jembatan ini karena kalian bisa aja kecebur atau nyangkut gitu ya cuy waduh sayang banget kalau kalian derek itu lumayan jauh ya Oke kita sudah melewati atau menyeberangi jembatan kayunya dan sini kita akan memasuki daerah seberang pulau yang disebutkan tadi di rute barunya itu ya salah satu fitur di versi 1.2 Oh ini ada pertigaan ya ada yang ke kanan ada yang ke kiri ke mana nih guys ke kanan aja kali ya karena yang kanan ini selalu apa selalu baik anjay Oh tembusannya sini tuh cuy aduh tembusannya jalan guys ya tembusannya jalan anjay gua kira apaan gitu ya tembusannya dan apabila kita lewat bawah tadi dia tembusannya bisa di apa bisa di jalan ini ataupun masih bisa di jalur alternatifnya Oke kita akan coba ke bawah ya guys kita akan itu apa lihat-lihat aja wos barbar bat ya anjir kita bel kanan waduh ditipu kita guys ini mah apaan ya kagak ada jalurnya gitu ya cuy kita coba aja ya kita coba untuk menembus wow nggak bisa cuy nih kita kena apa ya kena peringatan cartowing service alias diderek dan berarti itu itu adalah jalur buntu ya jalur penipu hanjay gila ya kita ditipu cuy ternyata itu adalah jalur buntu ya jadi untuk rute barunya ini masih ya masih sedikit ya untuk jalannya masih pendek jalan rute barunya dikirain gue tuh itu nyeberangin pulau sebelah atau gimana gitu ya ternyata itu tembus-tembusan anjir gila ya tapi lumayan mantul ya untuk update kali ini ya secara grafiknya lebih mantul ya lebih keren banget terus untuk fitur-fiturnya lebih keren lebih baru lagi Hai dan juga untuk harapan kedepannya untuk apa idw studio untuk game idwisma bertruk onlinenya ini di update untuk rute map baru ya karena bosen banget untuk rute mapnya ini gini-gini doang apabila kalian setuju kalian komen aja di bawah bila kalian setuju dengan rute tambahan baru di game idwisma bertruk onlinen di update selanjutnya semoga aja dikabulkan ya oke guys mungkin aja video kita pada kali ini tentang review game idwisma bertruk onlinen yang baru aja update ke versi 1.2 yang update-nya ini lumayan keren banget nih coy dan kalian wajib cobain ya nggak wajib sih tapi ya nyobain-nyobain gitu ya bolehlah dan jangan lupa juga untuk kalian untuk mengklik tombol like subscribe comment and share video ini teman-teman kalian dan supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menembus angka 100 ribu subscriber guys supaya channel ini bisa lebih mantul ya bisa mendapatkan silver play button di tahun ini amin anjay dan tidak lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi yang ada di samping tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan juga untuk video terbaru dan terupdate dari channel youtube ilhamstv ini and see you sampai berjumpa di next video selanjutnya ya yep